jumpa lagi warga youtube raya sekarang kita membahas tentang kemasan ya disini kemasan yang akan kita bahas yaitu kemasan teh atau kemasan minuman yang kita bahas nanti kita juga akan bagikan desainnya seperti ini sekarang kita langsung saja pada pembahasannya oke disini teman teman sebelum dibahas lebih jauh kita sudah menyiapkan untuk 3 aplikasi dan untuk tampilan desainnya itu desainnya ada dua ya ada warna hijau dan juga disini ada warna agak kecoklatan seperti itu ini teman teman saya buat tidak seluruhnya oleh buat saya sendiri tetapi saya buatkan disini dalam desain pektor dan menggunakan aset aset dari website lainnya salah satunya adalah dari page tg.com ini untuk aset yang ini teman teman saya tidak dibagikan tapi nanti teman teman saya sertakan ya linknya di dalam folder downloadnya disini ada folder downloadnya kita lihat nah disini ada page tg.com ya ini adalah set atau yang saya gunakan jadi kita membagikan hanya desainnya saja adapun untuk font font juga ini dari google font ya teman teman bisa di cek saja nanti bisa dicari untuk fontnya saya menggunakan font yaitu let's terli ya kalau tidak salah kita coba disamakan dulu ya shorty ya seperti itu kita coba disini oke ini fontnya adalah let's terli kita ini adalah bisa dilihat teman teman let's let's curly one ya dari google font eh sedikit notif untuk menggunakan gradasi pada tulisan seperti shorty ini teman sama saya menggunakan di create outline dulu jadi ini bentuknya sudah dalam dalam bentuk outline atau dalam bentuk pektor seperti itu setelah itu silahkan di ungroup dan bisa dipisahkan lalu boleh langsung digunakan gradasinya seperti itu jadi biasanya saya menggunakan caranya seperti itu ya kalau menggunakan tulisan dengan gradasi ada pun offset di luar disini saya tidak menggunakan offset ya tapi saya menggunakan stroke saja pada panel disini ada appearance ya lalu ada bagian bawah disini ada add new ya add new kita pilih saja warna putih hanya pada bagian grupnya maksud saya pada bagian grup kita turunkan pada bagian konten jadi ketika diperbesar itu tidak menjorok ke dalamnya tapi menjoroknya di luar sebagai latar belakang atau seperti offset ya itu dan pada aset gambar yang ini teman teman ini dari pctg.com ya ini bagus saya ini hanya merangkai saja kalau dilihat di ekstrak ya kita rilis clippingnya kalau di coreldraw itu di clipping mesh ya maksud saya di powerclip kita ungroup saja oke ini gambar-gambarnya itu dari pctg.com teman teman tinggal disusun saja tentu untuk membuatnya atau menggunakannya juga harus diperhatikan untuk license ya seperti itu jadi ini tinggal digunakan saja dan luar biasanya ini adalah dalam bentuk vektor dan bisa digunakan secara gratis teman teman nanti tinggal dilihat saja di license jadi yang kita bagikan itu tanpa aset ini kita hanya cara menggunakannya saja ya seperti itu jadi tinggal di clipping mesh untuk logo halal dan logo I love Indonesia juga ada linknya teman teman sebenarnya ini free juga tapi silahkanlah di download mandiri saja karena admin mungkin disini tidak berhak untuk membagikannya karena lisensinya hanya dipakai saja seperti itu atau digunakan saja tidak berhak untuk membagikannya jadi teman teman silahkan boleh langsung dicantumkan ke dalam sumbernya nanti admin hanya memperagakan saja itu untuk digunakan di dalam ilustrator dan ini teman teman untuk penggunaan di dalam mockupnya seperti ini ini juga sebenarnya sama saja ya jadi kita tinggal di ungroup dulu kalau mau dibuat desainnya itu bisa dilihat teman teman ini adalah mockupnya ini juga free ya tidak dibagikan ini hanya kuncinya harus dalam style pada multiply saja seperti itu kalau ini mockupnya diambil dari dari briefbsdtemplate.com teman teman tinggal dicoba saja kalau ini sudah dalam bentuk multiply ketika disimpan disini otomatis warnanya warna hitamnya hanya terlihat sedikit dan warna putihnya itu menjadi hilang ya maksudnya karena sudah di setting multiply itu kalau teman teman digunakan di ilustrator kalau teman teman menggunakan di coreldraw itu ketika dibuka sama saja ya teman teman yang kita bagikan disini adalah .ai jadi untuk stylenya itu masih sama hanya pada bagian power clipping mask itu menjadi otomatis terbuka jadi clipping mask itu tidak berfungsi untuk di coreldraw yang teman teman nanti tinggal di download dan dimasukkan saja begitu pun sama untuk membuat seperti ini hanya perbedaannya pada bagian transparansi disini terus setting multiply dan pada ketebalannya opposite juga bisa disesuaikan kalau teman teman menggunakan ini ya coreldraw kalau menggunakan photoshop itu sedikit saja perbedaannya teman teman kita buka disini yang menggunakan photoshop jadi ada dua file kalau menggunakan photoshop karena kita tidak bisa menggunakan dalam satu adbot untuk photoshop yang saya gunakan pada saat ini jadi dipisah saja ini file yang kita bagikan jadi bentuknya seperti ini nanti tinggal dibuat saja prime nya kiri kanan atas bawah juga dimasukkan logonya seperti itu hanya teman teman yang dibagikan tentu karena yang di download download itu dari pctc.com itu dalam bentuk faktor jadi teman teman sebaiknya digunakan dulu nanti di ekspor ke dalam psd atau juga di ekspor ke dalam png nanti tinggal dimasukkan mungkin ini agak sedikit berbelit tetapi setidaknya ada sedikit karya yang walaupun tidak bagus mudah ini bisa bermanfaat seperti itu nanti teman teman silahkan digunakan dan disesuaikan dengan variasi dan ide teman teman itu sendiri oke teman teman sepertinya itu dulu yang bisa saya sampaikan mohon maaf untuk kegiatan video ini bila ada yang tidak dimengerti boleh silahkan ditanyakan di komentar kalau misalkan kita berkenan dan bisa kita jawab untuk mendapatkannya teman teman disini saya sudah siapkan linknya nanti teman teman tinggal dicari saja di deskripsi untuk linknya dan kebetulan disini di website hapsa aja ya hapsa aja ini stylenya maksudnya artikelnya ada beberapa informasi pendukung terus ya ini adalah asetnya ya teman teman aset dari PCTD yang tadi linknya sudah disimpan ini untuk style yang lain dan untuk tombol downloadnya teman teman bisa pada bagian ya disini ada tombol downloadnya silahkan di download pada setiap kategori aplikasi oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah berkunjung dan menonton salam belajar Nesya channel